Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya, Wong Ganteng Sakdonyo, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam konten ini Karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten Youtube saya Gimana mbak? Ini loh mas, mau minta tolong Ibu kan umurnya udah 51 Siap Terus, ibu dulu kan Pernah kerja jokong 12 tahun Ngerawat juga, ngerawat anak Terus, saya di rumah kan udah 6 tahun ini Saya maunya ini proses ke Hongkong lagi Bisa dapat majikan enggak ya mas? Ya, tergantung keyakinan sampean nanti pada saat interview Bisa meyakinkan majikan apa enggak Jawaban saya begitu Iya dong, kalau sampean masih punya rejeki di Hongkong ya optimis saja Tapi kalau pertanyaannya sampean sama saya Bisa di Hongkong enggak? Bisa kerja di Hongkong enggak? Kalau saya jawabnya, kalau proses saya bisa Oh, alhamdulillah Proses itu semuanya bisa Tapi, hasil Enggak dengerin saya ngomong bu Samen kan tanya tuh Sekarang sampean tanya Jadi kalau sampean tanya kita guliran Saya selesai ngomong baru gantian Jadi, walaupun sampean 12 tahun, 50 tahun, atau berapapun tahun di Indonesia Dalam hal ini sampean bertanya ke saya Oke Jadi biarkan saya selesai menjelaskan Setelah itu baru giliran sampe ngomong Mohon maaf ya, saya sedikit ekstrim Karena biasa Orang eks-eks itu selalu begitu bu Oke? Iya pak Jadi Penjelasan saya Kalau sampean yakin Percaya bahwa rejeki ada Jalan Sekarang ganti Saya lihat sampean yang ngomong Iya Ya, kalau Mas Sandro bisa nyarikan majikan Gimana turun sangat Soalnya umur ibu kan udah 50 gitu Saya enggak mencari majikan Bu E Sampean data saya serahkan di PT Ya Sama PT Sama PT disebarkan ke Ejen A, B, C, D, E, F, G Yang mau Oh gitu Datanya sampean Nah, selanjutnya Sampean akan diinterview Ya, setelah diinterview Nah, disitulah sampean berjuang Apakah majikan itu nanti menerima sampean atau tidak Cocok dengan sampean atau tidak Itu disitu kuncinya Jadi bukan di saya kuncinya Oke Nah, saya cuman Nganterin saja Karena sekali lagi Kenapa saya enggak mau ambil risiko Karena apa Teman-teman itu di Indonesia Berangkatnya kayak Ya, ya, oh Udah nyampe di Hongkong Ketemu majikan Hongkong yang Oh, maafan Oh, rawat Udah nyerah Ya kan Nah, itu kan risiko Terus abis itu Ngeluh lagi aku Begini, begini Majikannya Begini, begini Dan begitu Aduh Ngeri Ngeri Jadi, makanya sebelum Sebelum proses Saya sampaikan Dan ini saya rekam Jadi, kalau suatu saat saya dikomplain Saya punya rekamannya bahwa Saya tidak menceritakan hal-hal yang baik Bisa dipahami Karena saya bukan PL Saya bukan sponsor Saya youtuber Tapi, kalau saya ditanyain proses Ya, saya arahkan Dimana PT dan semuanya itu Orang-orang yang saya kenal Orang-orang yang saya paham Orang-orang yang tahu Cara kerjanya Kan begitu Iya Begitu Tapi, maksudnya umurnya ibu ini Masih takutnya Di sana udah gak laku Gitu loh, mas Umurnya kan udah 50 Kan saya ngomong sama sampean tadi Kalau sampean yakin Sampean punya rejeki Apakah itu belum cukup Menjawab pertanyaan sampean Tentang usia 51 Halo Nah, ini loh Saya kalau sama orang Tua harus jelasin berkali-kali Saya sekali lagi Mohon maaf Kalau saya kurang sopan Dalam menyampaikan Ya Saya minta maaf dulu Tapi, beginilah cara berbicara saya Supaya Gak apa-apa Supaya teman-teman Supaya teman-teman itu memahami Bahwa proses di Hongkong itu A, B, C, D, E, F, G Nah, kalau sampean sudah X Nah, ini saya lanjutkan lagi ceritanya sampean Biar pertanyaannya gak Gak mulek Cuman aku 51 Bisa gak nanti Berikut lagi sampean tanya Aku sudah 51 Bisa gak nanti Sekarang kita geser Kita geser ke episode berikutnya Jadi, kalau proses bersama saya Kalau X Itu kita kirim KTP Hongkong dan KTP Indonesia Oke Kita akan cek Apakah data sama atau tidak Yang kedua Kalau ternyata datanya sama Berarti tidak ada masalah Berarti enak Potongan tidak terlalu besar Oke Nah, setelah data sampean di biodata sama PT Ditanyain ABCD, E, F, G Kemudian jadilah biodata Biodata diserahkan ke agent-agent-agent Yang punya banyak majikan A, B, C, D Mana yang nyantol Oke Nah, begitu ada yang nyantol Cocok Semenkan interview Kasih jadwal Ya Setelah dikasih jadwal Interview Ingat Ini pesen saya Ini pesen saya Hanya orang-orang yang mau berproses kepada saya Yang saya tekankan proses interview Tolong direkam Oke Saya ulangi lagi Kalau berangkat proses melalui saya Tolong proses interview direkam Karena saya tidak ingin Yang rekam saya ya mas Ya dong Kan ini tujuannya Supaya apa Ketika jobnya tidak sesuai di interview Semen punya buktinya Berarti Andai kata Ada majikan Interview saya Pijokol Harus saya rekam gitu ya Bagaimana caranya Silahkan dipikirkan HP-nya tetangganya HP-nya tetemannya HP cucunya HP anaknya Oh ya 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 Dan Kalau bisa Mereka tidak tahu Kalau mereka tahu Jauh lebih baik Berarti harus Ya majikan yang interview itu tidak tahu ya Ya mas Sandro Ya kalau dia tidak tahu Lebih bagus Yang penting Sampai nanti itu Bawa rekaman itu Kalau nanti Sampai yang diperlakukan A, B, C, C, D, E, F, G Di rekaman Ngomongnya apa Di interview ngomongnya apa Sekarang kayak gini Sampai kan bisa tunjukin Ya Bisa dipahami Tapi Ya yang ngerti Tapi seandainya interview kan ada Maksudnya dia kan janji dulu gitu ya mas Ya Biasa e Yowes Sampai nyes Ngerti biasa kan Yowes Nggak perlu ditanyakan Hmm ya Kan saya tadi ngomong Kalau ada jadwal interview Nah Namanya jadwal interview itu kan pastinya Ya dikabari dong Bener nggak Oh ya ya Harus saya ulang lagi Bu E Boten Oke, itu yang kedua